Langsung mengajak Anda untuk melihat seperti apa peta Gunung Merapi di sini. Ada sejumlah fakta dan potensi bahaya baru yang harus diketahui masyarakat menyusul rentetan awan panas Gunung Merapi yang terjadi sejak Sabtu siang hingga Minggu sore kemarin. Sejak Sabtu hingga Minggu sore, setidaknya Merapi sudah menyemburkan 55 kali awan panas guguran. Sebanyak 41 kali pada hari Sabtu dan 14 kali di hari Minggu. Luncuran terjauh awan panas maksimum 3,7 km ke arah barat daya atau kali kerasak atau pada 4 km pada pengukuran daratan. Rentetan awan panas guguran kali ini sebenarnya pernah terjadi sejak erupsi tahun 2021 dan juga satu tahun setelahnya, 2022. Dari rentetan awan panas sejak 2021, awan panas di 2023 ini merupakan erupsi dengan energi terbesar yang dikeluarkan Merapi dalam 2 tahun terakhir. Walaupun secara jumlah intensitasnya lebih sedikit dibanding 2 tahun sebelumnya, jarak maksimum luncuran awan panas di Maret 2023 ini yang mengarah ke Kali Kerasak sejak atau sejauh 4 km lebih pendek dibanding luncuran pada Maret tahun lalu yang meluncur ke Kali Gendol. Ya, di sini maksimal ini 5 km jaraknya, namun awan panas kali ini masih sedikit lebih jauh jarak luncurnya dibanding Januari 2021 ke arah Kali Boyong yang saat itu jaraknya mencapai 3,5 km. Memang kalau kita lihat arah awan panas tetap dominan ke arah Barat Daya atau Kali Kerasak walaupun awan panas guguran ini arahnya terus berubah yang awalnya ke Kali Boyong pada 2021, lalu 2022 ke Kali Kerasak dan juga Kali Gendol kemudian tahun ini kembali ke Kali Kerasak dan juga Kali Bebeng. Jadi rentetan awan panas di 2023 yang mencapai 4 km ini menunjukkan masih intensnya suplai magma dalam perut Merapi sejak statusnya naik menjadi siaga November 2020 lalu. Yang jelas ini masih sulit diprediksi ya, melihat sistem vulkanik terbuka erupsi Merapi saat ini kita tidak tahu kapan ekstruksi magma secara masif akan terjadi lagi hingga bisa memicu munculnya awan panas yang kuat luncurannya. Dan untuk membahas terkait erupsi Merapi ini, kita sudah terhubung dengan Kepala BPP TKG Agus Budi Santoso. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mas. Baik, Pak Agus bisa dijelaskan apa saja yang memicu potensi bahaya di arah sektor Barat Laut? Baik, terima kasih. Tadi penjelasannya sangat bagus sekali, sudah menggambarkan situasi erupsi pada saat ini. Terkait dengan pertanyaannya, potensi bahaya di Barat Laut memang tadi belum disampaikan bahwa sebenarnya di samping bahaya yang memang sudah kita tahu bersama ada beberapa rendetan awan panas sejak hari Sabtu sampai hari ini, itu juga ada potensi bahaya yang berasal dari pemekaran puncak Merapi bagian Barat Laut. Ini sudah terjadi sejak Juni tahun 2020, sehingga sudah lebih dari dua tahun dan ini masih berlangsung. Sehingga dengan adanya pemekaran puncak ini, yang mana totalnya adalah sebesar 15 meter lebih, ini menyimpan potensi bahaya untuk warga di sekitarnya. Jadi di wilayah Magelang dan Boyolali. Namun memang ini masih potensi bahaya dan belum nyata seperti yang terjadi di Baradaya maupun Tenggara yang sudah berapa kali terjadi awan panas. Seperti itu Mas, dan kemudian yang perlu diantikasi. Bagus, tapi sebenarnya seberapa intens ini ekstruksi magma dalam perut Merapi saat ini dan apa saja faktor yang membuat sulit sekali diprediksi kapan ekstruksi magma secara masif akan terjadi lagi? Baik, kembali ke aktivitas erupsi yang saat ini. Jadi memang, seperti yang disampaikan tadi, karena sistem vulkanik saat ini sudah relatif terbuka dengan adanya erupsi yang sudah terjadi sejak awal tahun 2021, maka ini menjadikan perkiraan onset ekstruksi magma yang besar itu sulit untuk dilakukan. Karena biasanya itu dilakukan ketika sistem vulkanik tertutup, seperti misalnya yang terjadi menjelang erupsi 2010. Di mana saat itu memang benar-benar magma itu belum muncul ke permukaan. Yang ada adalah deformasi dan seismisitas. Kemudian dari situ kita bisa melakukan perhitungan matematis, menghitung atau memperkirakan time of failure-nya. Adapun untuk sistem vulkanik terbuka itu sulit untuk dilakukan, karena tekanan itu tidak terkonsentrasi, tidak bisa konvergen, tidak bisa kita memperoleh rumusan yang tepat, karena tekanan itu lebih terbuka seperti itu. Artinya memang deformasi sebesar 15 meter merapi ya, yang lebih besar dari 2006 dan 2010 ini juga menjadi salah satu pemicunya begitu ya, Pak Agus? Baik, itu kompleksitas dari aktivitas merapi saat ini ya. Jadi di samping erupsi yang terjadi atau ekstruksi magma yang terjadi di sebelah Barat Daya, ini kita juga mengalami pembegakan di sisi yang lain yaitu di Barat Laut. Nah ini memang menambah semakin kompleksnya sistem vulkanisme di Gunung Merapi. Yang paling penting bagi masyarakat adalah ukuran dari potensi bahayanya yang akan dihadapi. Jadi dari berbagai skenario yang telah dibuat, kemudian ada skenario yang paling aktual, itulah yang kemudian digunakan oleh FEMDA dan masyarakat untuk direspon gitu dengan prosedur-prosedur yang sudah dilakukan oleh mereka. Termasuk skenario terburuk itu juga sudah ada, yang tadi disampaikan oleh Kepala BBBD Sleman, yang itu tertuang atau menjadi dasar rencana kontisensi, yang itu akan dieksekusi ketika terjadi skenario terburuk tadi. Terima kasih.